oke guys dan ini untuk hasilnya guys ya apinya keluar besar sekali padahal ini bahan bakarnya hanya menggunakan sebuah bensin bagaimana caranya yuk langsung aja kita simak bersama-sama awas guys kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif iya kreatif oke guys disini untuk yang pertama kita itu membutuhkan sebuah botol plastik bekas seperti ini ya tentunya teman-teman semua pasti punya ya gendul-gendul plastik itu biasanya dirongsokan atau di keboh-keboh amoh itu banyak sekali guys ya jadi kita membutuhkan sebuah botol plastik seperti ini kalian bisa menggunakan botol aqua ini bukan endorse ya guys ya jadi bisa luruh-luruh di kalenan atau dimana-mana nah oke seperti itu ya ini ada dua lubang ya nanti kita lubangi ya seperti ini yang satu lubangnya berada disini dan yang satunya disini nah lubangnya ini harus seukuran selang seperti ini ya guys jadi harus lubangnya harus pas nah seperti itu ini ada juga selang yang bervariasi panjangnya antara dua jengkal sampai tiga jengkal dan sampai lima jengkal guys ya jadi ada variasi ini semua saya ambil dari rongsokan guys ya dan ini ada sebuah anubos untuk pompa aquarium ya untuk membuat gelembung-gelembung itu ya ini digunakan nanti untuk kita membuat gelembung pada di dalam aqua nah bagaimana caranya pokoknya simak terus nanti videonya jangan di skip ya guys nah seperti ini ini harganya di tukang aquarium sekitar 25 ribu ya gak salah ya guys ya nah seperti ini nah selanjutnya yaitu kita langsung saja kita praktek ke perakitan ya guys nah untuk yang pertama-tama kita harus pemasangan selang dulu nah ini selang ini kita pasang pada lubang yang kita buat pada dua tadi ya guys nah untuk yang pertama kita agak masukkan selang panjang dan sampai ke dasarnya guys ya nah seperti itu dan untuk yang satunya nanti jangan sampai ke yang detail guys ya jadi seperti ini nah setelah selangnya terpasang selanjutnya kita melakukan pengeleman ya nah ini pengeleman ini usahakan tidak ada yang bocor ya guys ya karena kalau ada yang bocor ya nanti otomatis nanti bisa keluar anginnya ya usahakan seperti di video ya guys nah seperti ini sangat bagus sekali pokoknya nrembel ritek rapopo ya pocias yang penting api dan tidak bocor oke Nah ini sampai dasar ya untuk selang yang seperti ini Kira-kira panjangnya 5 jengkal ya guys ya Oke sekarang lanjut kita ke pemasangan selang yang satunya Nah ini ada selang satunya Seperti ini untuk panjangnya kurang lebih 3 jengkalan ya Ini masukkannya ke pucuknya saja Sedikit dimasukkan sedikit ya Sesuai di video Jadi hanya dimasukkan sedikit saja Nah seperti ini ya kurang lebih Masuknya itu hanya 3 sentian saja bos ya Tidak yang seperti tadi di dasar Oke setelah dimasukkan selanjutnya kita lem Nah ini pengeleman ini harus dilakukan secara profesional ya Secara halus dan tidak bocor ya Kalau bocor ya wasalam bos ya Bocor gendulnya api-api bocor ya Oralah pedah ya bos ya Oke seperti ini sangat mantul sekali Nah seperti itu ya Pastinya teman-teman paham ya guys Keren ya keren lah oke Pokoknya yang satu sampai dasar yang satu hanya masuk sekitar 2 senti sampai 3 sentian guys ya Seperti ini oke Saya menyebutnya selang panjang dan selang pendek ya Untuk yang selang panjang sampai dasar Untuk yang selang pendek sampai atas saja Oke kita sebut seperti itu agar teman-teman mudah ya guys Oke setelah ini kita buka ya guys ya Ini kita buka tutup botol plastiknya Selanjutnya kita isi sebuah bensin ya Disini bensinnya saya menggunakan bensin premium Atau yang warnanya kuning ya bos ya Nah jadi kalau tidak ingin beli bensin Bisa mengetap ke motornya sendiri-sendiri Maupun menggunakan premium Pertalit, pertamak Ya itu bisa-bisa saja guys ya Yang penting bensin bahan bakar motor Yang gak bisa itu solar guys ya Nah jadi kita masukkan Kurang lebih ya segini gitu ya Jangan banyak-banyak Kalau banyak-banyak nanti apinya gede ya bos ya Kalau ingin gede ya Tambahkan bensinnya banyak guys ya Ini sekitar berapa mili saya gak ada ukurannya Jadi saya kira-kira saja Oke setelah seperti ini Selanjutnya kita tutup kembali Untuk tutup botolnya Nah setelah ini dimana bang? Diminum? Ya tidak bos ya Diminum ya modar gue Oke setelah ini kita pasang Untuk pembuat gelembung ya Ini alat pembuat gelembungnya ini Kita tancapkan selangnya pada yang dasar bos ya Lihat Nah ini Nah ini dari alatnya Kita masukkan ke selang yang bagian dasar ya Atau selang yang panjang pada gendul tadi ya guys ya Nah jadi otomatis nanti bisa memompah Dan membuat gelembung-gelembung udara Di dalam bensin itu ya Jadi otomatis dari bensin itu Akan berubah menjadi gas ya guys ya Oke jadi seperti itu ya kurang lebih Untuk penjelasannya Nah sekarang untuk outnya Atau keluaran anginnya Kita pasang selang agak panjang Di antara selang yang pendek Yang hanya masuk 3 cm tadi ya guys ya Jadi seperti itu ya kurang lebih Sangat mantul sekali Bagaimana menurut anda? Dan ini ya hanya seperti ini bos ya Kurang lebih untuk logikanya ya seperti itu Sekarang kita coba colokkan untuk mesinnya Mesin penghasil gelembung ya Apakah yang terjadi? Dan ternyata Di dalam bensin itu Terbuat gelembung-gelembung guys ya Nah seperti ini Nah ini jadi untuk Bensin tadi berubah menjadi gas ya guys ya Ini sudah keluar ya Nah ini ambune Ano bos ambune kayak bensin ya Maksud kayak tai bos ya Ini bensin oke Oke jadi seperti itu Selanjutnya kita akan mencoba mengkorekan ya Ingat hati-hati Satu dua tiga Boom Langsung ada api yang menyalai guys ya Sangat bagus sekali bukan? Nah untuk api besar ini tergantung pada besar-besar angin yang disentorkan ke dalam tabung botol plastik itu ya guys ya Dan juga pada bensinnya harus banyak ya kalau ingin besar Nah seperti itu Dan ini juga bisa langsung kita gunakan untuk memasak sebuah telur Ngejangan Ngegodok telong Goreng gedang ya bos ya Seperti itu Atau kalian bisa menghubungkannya ke kompor gas kalian Jadi untuk gas LPG 5 kiloan 10 kiloan atau beberapa itu ya Sudah tidak berguna guys ya Karena ini sangat irit sekali Lestriknya pun irit Bensinnya pun irit ya Oke teman-teman semoga bisa mencoba bahwa ini tutorial no work no work no ngepusi ngepusi bos ya Nah ini apinya sangat besar sekali ya Sangat panas Nah seperti ini Ini dari reaksi kimia dari bensin berubah menjadi gas ya bos ya Nah ini sulit dimatikan bos ya Saya gebuk-gebukan gak mati-mati gila gila ya Sangat keren sekali bukan? Oke pastinya kalau kalian subscribe channel ini Pastinya nanti akan dapat video-video edukasi seperti ini Video kreatif yang bermanfaat gitu ya Gila-gila Bagaimana ini kok bisa ya guys ya Penemuan yang sangat irit sekali gitu ya Lihat ada pelekutukan-pelekutukannya Dan ini sudah langsung menyala bos apinya Mantap sekali Lihat sangat besar sekali ya Untuk besarnya tergantung bensin dan semprotan anginnya Oke sekian dari video kali ini Semoga bermanfaat Sekian dari video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax